Halo kalian, apa kabar? Alhamdulillah, finally gue punya waktu buat home tour rumah gue dan sekarang hari Minggu, makanya gue free dan gue sempetin buat temen-temen yang penasaran kayak gimana sih rumah gue di Australia kayak gimana gitu, apa fasilitasnya dan gue tinggal di mana gitu nah gue tuh tinggal di sekitar rumah begini ini adalah tetangga-tetangga gue sekarang mau nunjukin jalan menuju rumah gue terus gue itu nerima suratnya itu disini, guys punya gue, 83 titik Reza Fahri, siapa ini ya? wah kok gue dapet kiriman apa nih? Hot Plus kalian yang penasaran sama rumah gue dimana? gue bakal show it ke kalian nah ini gue hampir nyampe di gang rumah gue rumah gue ada di nomor 83 unitnya ini mau belok ke belokan asik mau belok ke rumah gue jadi disini kita buang sampahnya gak di rumah ya guys kita buang sampahnya disitu di tempat ini dan siap beberapa gitu nah ini adalah perumahan gue tuh disitu, mobil gue disitu dan welcome hi, jadi ini adalah lingkungan di sekitar rumah gue itu mobil gue disitu terus rumah gue disini dan ini adalah gitu deh adalah lingkungan perumahannya gitu namanya disini tuh unit jadi unit itu adalah gabungan apa sih? kalau di Indonesia gak ada unit ya itu tuh kayak hotel setara kayak hotel cuman gak hotel kayak a half hotel a half apartemen terus rumah jadi gabungan antara rumah apartemen sama hotel jadi bentuknya tuh kayak rumah cuman fasilitasnya tuh kayak apartemen dan nyamannya tuh kayak hotel gitu jadi gimana ya? namanya unit pokoknya gitu deh pokoknya rumah juga terlalu mewah terus apartemen juga ya semacam apartemen lah ya dan gue tuh tinggalnya di city town jadi city town itu kayak ada kota di dalam kota apa sih bahasa Indonesia nya? jadi ada kayak perumahan elit gitu cuman disini tuh kayak perumahan kan elit semua kan jadi disini itu adalah rumahnya gak bisa dibangun kalau lu punya bangun kalau lu bisa bangun tinggal bangun gitu enggak disini itu rumahnya berdasarkan bangunnya itu ada developernya gitu jadi rumahnya itu sama semua unik-unik semua setipe semua cuman gak kembar kayak ini ini abis ini aku shoot tetangga aku ya sama rumah aku pasti berbeda tapi mereka tuh similar gitu jadi kalau diliat mata itu wah bagus banget gitu dan aku sengaja tinggal disini karena lingkungannya itu supportive sih mendukung gitu dan disini itu orang-orang biasa nyebutnya itu unit unit itu kayak nomor rumah rumah yang aduh gimana ya ya aku bilang tadi kayak apartemen kayak hotel kayak rumah jadi satu gitu jadi satu kesatuan dan dalamnya tuh lengkap banget terus temen-temen tuh selalu penasaran gua tinggalnya dimana gua tuh tinggal di Bruce itu di tiny street Bruce Australian Capital Territory dan disini tuh banyak banget biasanya burung-burung guys burung-burungnya itu bebas gitu kan kalau di Australia jadi terus disini itu orang gak bisa bangun rumah secara kalau punya duit lu bisa punya rumah disini tuh gak disini tuh ada developernya kemudian bangunnya itu tukang bangunan tukang bangunan yang nata batako bata apa gitu mereka punya license jadi sekali lagi license itu sangat dibutuhkan disini gitu mereka gak bisa asalan jadi disini tuh gak ada rumah salah desain rumah ambruk rumah gak ada ceritanya kayak gitu karena mereka udah punya license sebelum membangun itu tukang batunya ya tukang nata batu-batanya ya belum arsitekturnya belum desain interiornya jadi mereka tuh harus punya license meskipun begitu sekarang gue lagi nge-shoot rumah tetangga tetangga gue nah rumah tetangga gue expert I told you ini tuh beda sama ini lihat deh beda kan tapi tuh mereka tuh similar nah ini adalah jalan menuju depan gang gue nanti gue shoot finally sampai hai assalamualaikum buat kalian yang penasaran finally udah masuk ke rumah gue dan welcome to my house jadi kita lanjut dari mana kayaknya bawah dulu oke dimulai dari sini ini meja kerja meja kerja risky biasanya disini kalau lagi banyak pikiran atau enggak kalau enggak ngoding disitu ini private banget terus nanti di lantai dua gue bakal jelasin ada apa aja disana ini lantai satunya wifi here colokan oh ya colokan di Australia itu tiga tiga gini guys tiga ya tuh ini heater heater aku kalau musim dingin ini ada kayak living room gitu dan if you know this is a place for party if I invited my friends party everything here gue juga ada televisi netflix disini everything disini dan gue ada si ada stereo juga disini bassnya gede banget dan di dining room dinner sama breakfast selalu disini gak pernah kayak di kamar gak pernah kayak di tempat lain gitu terus gue set disini juga near sini ada balance gitu jadi ada timbangan setiap gue habis makan sebelum makan gue timbang dulu gak tau sih ini fungsinya apa cuman gue seneng banget bisa nimbang berat badan setelah dan sebelum makan gitu terus ini adalah dapur gue ini dapur gue oke kita bedah isinya ya belum aku cuci jadi ke magiccom semalam lagi masak-masak sama temen aku ya disinilah jadi disini juga ada kayak penggorengan kentangnya McD gitu biar gak minyakan banget kan ini buat nugget eh ini buat kentang ini untuk selain kentang gitu biar minyaknya gak campur terus ada bumbu-bumbu terus sini deh ada air panas air dingin biasa lah ya rumah kalian juga punya air panas air dingin terus magiccom everything here is like ini kumpur aku terus ini juga apa sih namanya ini ada paprika kayak cumin seed terus ada cinnamon ada everything here black pepper italian seasoning garlic salt everything here very complete and here also dan semuanya lengkap terus magiccom terus ini mesin pembuat kopi gitu terus salt apa ya yang belum gue ini 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 ada teflon panci segala macam ada disini ada buat dimsem kalau gue mau buat dimsem pakai ini guys dimsem teflon teflon cake sama teflon goreng telur juga beda terus buat masak juga beda dan everything is different so they have their own terus gue disini juga ada oven oven terus disini juga ada kita namanya biasanya ini dinamain container container itu kayak apa sih ini apa sih namanya kalau di indos ya lupa ya beginilah pokoknya buat kayak bekal-bekal gitu aku simpen disini apalagi ya oven terus microwave microwave gue disini buat nanget-nangetin gue juga bikin nasi sekarang dari microwave guys terus satu persatu ya nah disini spoon garbu everything is here lengkap kan lu gak usah pergi kemana-mana itu kayak fasilitas hotel apartemen gitu nah ini buat lo lo mau ngapain deh ada semua disini gue juga jarang masak juga kan cuman ini jarang gue sentuh juga cuman gue ada kalau temen gue kesini mau bikin apa aja gue lengkap ini buat gloves jadi kalau kita disini ini sekali pakai sekali pakai kotor buang sekali pakai kotor buang karena orang sini higienis banget dan gak ngetouch makanan pake tangan kita langsung gitu ini 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 dapur gue doang ya setaga yang paling banyak adalah peralatan dapur ini tutup tutupnya ini ada satu set baru gitu udah terus apa lagi guys udah ini ada ini mesin pembuat kue terus ini kayak iya ini buat kue kue gitu ini kayaknya ini nah ini itu adalah mesin buat nyuci otomatis jadi biar gue gak nyuci pakai tangan jadi gue kayak ada mesin gini nanti input input ya bener input soapnya itu disini inputnya disini ini tuh kayak istilahnya kalau di Indonesia sabun ini cuci piring tapi yang bentuknya tablet bukan yang liquid udah disini kalau gue gak mau terus gue tinggal setting aja ini start terus mau berapa lama terus ini pause ini gitu-gitu oke oh iya disini tuh ada keresek gue jadi kalau gue kemana-mana itu harus pakai keresek guys jadi kalau disini tuh bayar tuh mahal banget ini juga apa sih persiapan-persiapan buat second options gitu ini ya selalu ada gini setiap rumah di Australia pasti punya beginian for sure yang di atas belum guys jadi ada gelas ada piring disini gelas party gelas wine piring oh iya yang atas belum iya ini gelas wine ini juga gelas terus disini mangkok sup gitu-gitu terus gue juga ada lampunya yang ini buat masak biar detail gitu udah itu cuci baju ini ada apa namanya ini kayak cuci baju aja gitu udah mesin cuci baju udah disini juga sink yang disini ini beda sink buat cuci piring ini kayak emergency gitu biasanya buat deterjen buat apa gitu disini dan gue juga punya toilet buat tamu jadi tamu gue gak ganggu toilet gue di lantai 2 jadi kalau ada guest gue disini gue pasti saranin ke toilet yang ini dan itu ada di bawah dan dia lengkap juga bersih juga si di toilet toilet tamu rumah gue jadi kalau ada temen-temen gue yang party mau toilet emergency dia gak ganggu toilet gue yang ada di atas gitu oke terus apa lagi ya yang ada di rumah gue itu garasi garasi kayaknya biasa aja ya garasi ada sepeda gue ada mobil gue ada apapun oke ini kulkas aku si dalemnya jadi disini ada apa namanya chicken ada potato ada brokoli ada es krim ada semuanya disini ada chips ada everything here ada vegetables terus disini ada makanan yang didinginin disini ada cheese mac and cheese disini ada ayam ada burger ada saus segala macam barbecue saus tomat kemudian ada susu sambal dong gue bawa sambal terasi dong nih sambal terasi terus makanan favorit gue yaitu apa namanya anggur tanpa biji terus disini ada butter ada telur telur apapun disini lengkap jadi temen-temen gue kalau disini juga lo bisa makan apa aja yang selama ada disini for free gak usah hijin gak usah apapun karena gue emang kalau ada sama makanan gak terlalu ini sih gak terlalu strip lo bisa makan makanan gue apa aja terus yang disini yang bukan didinginin jadi disini ada teh terus disini ada lada abon gue bawa abon gue punya abon dong disini terus gue ada gula pasir ada kemarin gue beli kecap ABC dan ini harganya kayak 50 ribu gitu segini guys astaga terus beras terus bumbu-bumbu siap saji gitu gue juga ada beras disini ada sambal bumbu pecel juga gue buat persiapan dari Indo emang ada teh Vietnam juga oh iya yang paling tenang adalah gue punya persediaan Indomie umur 7 guys jadi gue juga persiapan Indomie dan you know what it's like fan fact Indomie disini lebih enak dari sabar Indonesia for sure terus gue punya ini adalah makanan-makanan darurat gue udah itu yang ada di kopi kopi semuanya ada disini lah ya semuanya lengkap ada di dapur gue lu mau apa juga lengkap terus apalagi ya apalagi apalagi nanti gue bakal gue ada ini disini taman gitu di belakang kalau di Indonesia memang pekarangan gitu kali ya ya setara kayak pekarangan gitu lah kalau ada party outdoor pasti pakai ruangan ini gitu kalau ada temen-temen gue yang mabok gitu pasti yang disini ini adalah pekarangan rumah gue guys ups ini adalah pekarangan halaman rumah gue gue juga biasanya nge-vlog disini dan ini belum teratur banget ini habis boost fire jadi begini botol-botol habis minum juga masih disini dan gue bisa biasanya chill disini sambil nunggu sunset gitu oke jadi ini pekarangan gue ini biasanya tempat party outdoor gitu duduk-duduk disana gitu-gitu terus disini juga biasanya ada burung-burung burung-burung di Australia semuanya bebas ya ini tempat gue dimur baju disini terus gue juga punya rumput buatan disini buat nyiram gitu-gitu udah deh this is my home terus apalagi yang kalian mau tau oh iya temen-temen jadi kalau minum air disini itu airnya bisa langsung dari kerang jadi airnya itu udah gak perlu dirabuka lagi sih kalau di Australia jangan dibandingin sama kayak di Indonesia harus mendidih dulu harus digodok dulu harus apa gue disini bisa minum air langsung dari kerang karena itu bersih banget dan we all know like it's different quality so dan seger dan gak ada orang kayak sakit perut atau masalah apapun jadi kayak temen gue lah lu gak di filter lah ngapain di filter gue bayar ini buat PDAM kok perusahaan daerah air minum kan buat diminum gitu kan jadi gue minumnya dari kerang gitu gak pernah dari bodok air gak pernah jadi langsung gue apapun apapun gue lakukan karena airnya udah bersih itu aja sih perbedaannya terus apalagi kayaknya di dapur gue itu-itu aja nanti kalau ada lagi gue share deh piring semuanya lengkap oh iya gue juga ada pemagang roti disitu buat sandwich buat burger jadi semuanya gue bisa udah lakukan di rumah sih makanya kenapa gue tuh nyaman banget di rumah dan gue juga prefer di rumah daripada gue keluar mending gue invite temen gue ke rumah main di rumah party di rumah nonton tv bareng di rumah daripada gue ke rumah mereka gitu karena dia di rumah nyaman banget gitu dan bisa masak segala macam masakan dan gitu sekarang kita lanjut ke lantai dua lantai dua itu gue jelasin dulu disitu ada kamar mandi gue ada toilet sama kamar gue jadi segala sesuatu yang private itu ada di atas jadi kalau yang di bawah gue ngeri matamu di bawah gue gak pernah ngeri matamu di kamar gue kecuali dia temen dekat gue dan mau nginep beberapa hari gitu dan welcome most welcome of you guys you want see my video if you going to camera just call me if I'm free I can guide you and you can sleep at my room at my home also so you can enjoy my facility here for free karena gue gak ngecharge apapun sama tamu-tamu gue gitu karena itu karena gue ngerasa buat apa juga kan mending silaturah aninya gitu kan jadi lo bisa kesini kapan aja terus ngapain aja silahkan most welcome as far gue ada di rumah gitu karena gue kan sibuk kerja study gitu kan jadi sebenarnya gue juga jarang sih di rumah karena gue kalau di rumah udah capek banget gitu terus yaudah kita lanjut ke lantai 2 ya kan ada apa aja disana kan bosen juga sih kayak gue di dapur mulu dapur gue gini-gini aja sih nah ini sekarang ke ini sini nih kalian lihat gue jadi ini ada bed up-nya kalau gue lagi mau berendam pakai susu pakai maju itu disini dan ini gue terus nah showernya itu disini jadi airnya gak nyerembret nyerembret ini tuh guys nah ini kamar mandibue overall kayak gini tuh ini lengkap banget semuanya serba ada disini dan gue bisa aman di backup disini terus ini tuh gak ada closetnya closetnya beda closetnya ada disini ini disini ada blower lampu biar baunya kayak ini tuh kan terus kalau disini itu apa namanya orang kalau disini tuh nyikatnya sendiri jadi bukan orang lain yang nyikatin atau dimana gitu kita mandiri banget terus disini semuanya pakai tisu jadi kalau di Indonesia kan pakai ember kalau mau jebok kalau disini semuanya pakai tisu gitu nih jadi terpisah ya bed apapun apa suruh mama toilet next ini adalah kamarnya tara ntar gue nyalain dulu ini disini adalah kamarnya dan disitu adalah tempat parkir gitu-gitu kan di luar ini tuh ada di lantai 2 jadi disini adalah tempat kamarnya jadi gue juga punya televisi disitu gue biasanya juga nge-vlog disini terus disini ada wardrobe juga jangan dibuka ya kayaknya nanti berantakan coba udah aku baresin sih cuman kita lihat dulu deh nah beginilah intinya intinya begini wardrobe gue karena barang gue banyak banget kan jadi harus besar kayak gini overall kamar gue itu seperti ini kamar rumah gue itu seperti ini dan ada televisinya biasanya juga ada meja disini udah gue beresin buat vlog ini terus gue juga disini ada AC jadi kebanyakan rumah itu gak punya AC cuma punya heater karena di Ambera kan apa namanya iklimnya dingin banget kan jadi kadang rumah itu gak ada AC-nya tapi rumah gue ada AC-nya gitu dan AC-nya itu sentral jadi gak bisa di ruangan ini aja atau di ruangan itu aja cuman kalau AC-nya dinyalain semuanya nyala gitu guys ini kamar gue yang penasaran gue tinggalnya dan kasutnya ini spring bed of course karena gue ini spring bed of course gitu gue penasaran sih apa isi surat ini karena gue gak ada ngelanggar apapun gak ada janji apapun atau apa ya gue jadi penasaran kok tulisannya welcome tapi kayaknya spam gitu deh kayaknya cuman let's see what inside welcome apa sini dikirim dari New South Wales di Paramata kayaknya spam no idea also bukan spam eh bukan oh my god oh my god host plus oh my god ini itu buat ngeklaim pajak gue dan dikasih duit gitu suatu saat kalau gue balik ke Indonesia thank you Australia gue gak pernah expect loh kalau gue bakal dikasih kartu buat ngeklaim pajak gue super nice oke thank you yang udah watching oh iya temen-temen oh iya temen-temen thank you yang udah watching video gue sampai akhir dan semoga gak penasaran lagi sama rumah gue dan kalau misalnya temen-temen ada pertanyaan apapun tentang Australia dan especially income Bera kayak Australian Award Scholarship also gimana cara survive di Australia gue dengan senang hati bakal nge-share apapun dengan kalian gitu kan jangan lupa subscribe like and comment thank you bye